OPM kabur, tinggalkan jimat, markas dibombardir pasukan Yudasakti, baku tembak di Baibad. TNI menduduki markas organisasi Papua Merdeka di Kabupaten Maibad, Papua Barat Daya. Terjadi baku tembak pada penggerbekan yang dilakukan pada Minggu 23 Juni 2024 itu. Beruntung tidak ada korban jiwa dari kedua belah pihak. TNI melalui Satgas 133 Yudasakti berhasil memukul bundur panglima OPM dan para penjaga liah. Saki ketakutan, OPM kabur tanpa sempat membawa benda-benda penting dari markas. Mengutip Tribun Papua.com, awalnya Satgas 133 Yudasakti megerbek tempat induduga markas OPM. Tiba-tiba terlihat 4 orang OPM dengan membawa 3 pocek senjata api jenis rakitan berlarian sambil menembak ke arah tim mobil Sakti 3. Hingga akhirnya terjadilah kontak tembak. Menurut Anika, keempat anggota OPM tersebut kabur usai terdesak. Pasukan Yudasakti menguasai markas OPM setelah kotak tembak dengan OPM, kata Komandan Satgas Letkol Inva Anika Gersakti dalam keterangan yang Senin 24 Juni 2024. Markas OPM itu ditemukan di Tegah Hutan Distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibat, Sabtu 22 Juni 2024 sekitar pukul 1. Aparat menemukan markas OPM ketika hendak melakukan penyergapan. TNI lantas mengamankan sejumlah barang bukti berupa senjata api rakitan, amunisi tajam kaliber, magasin, bendera bintang kecora hingga cimat, sejumlah perlengkapan komunikasi semisal android dan poliponik.